Intro Hang tua itu memang dari kecilnya sudah dibintar Dan inilah kampungnya, kampung Sungai Duyung Dia kan pergi ke wilayah hutan dengan para pengikut setianya tadi Nah, wilayah hutan itu sekarang masuk ke wilayah kerajaan Perak tadi Nah, di situ yang lebih memungkinkan dibandingkan dengan Melaka sendiri Karena kan dia akan meninggalkan Melaka Hang tua adalah tokoh legendaris Melayu Dikenal sebagai laksamana ulung, diplomat cakap dan ahli pencaksilat terkemuka Namanya cukup termashur bagi kalangan masyarakat Kepulauan Riau Bahkan manca negara Tak elak kalau namanya selalu diabadikan di dalam gedung pemerintahan Perguruan tinggi, bahkan fasilitas penting lainnya Namun, eksistensinya masih menjadi kontroversi di kalangan sejarawan pada umumnya Mengingat jejak sejarahnya hanya diceritakan dalam literasi sastra kemelayuan Seperti kisahnya yang tercatat di dalam hikayat Hang Tua Sebuah terjemahan dari sastra Melayu abad ke-15 Yang telah bertahan selama sekitar 500 tahun silam Bahkan sejarahnya juga dikisahkan dalam sebuah buku The Epic of Hang Tua Diterjemahkan oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad pada tahun 2010 Tak hanya itu, kisahnya juga tercatat di Sulalatus Salatin Sebuah manuskrip kuno yang terdiri dari 29 versi Dan ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan abjad jawi Yang tersebar di Inggris, Belanda, Indonesia, dan Rusia Nah, siapakah Hang Tua sebenarnya? Apakah ia sosok nyata atau bagian dari legenda warisan budaya Melayu? Yang menarik, konon menurut legenda Makam sejarahnya berada di kaki Gunung Bintan, Kepulauan Riau Ya saudara, saat ini saya sedang berada di gerbang perbatasan Antara kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan Pada penelusuran Yunus Repertasi kali ini Kami ingin menelusuri jejak makam Hang Tua Yang konon katanya dimakamkan di kaki Gunung Bintan Lalu bagaimana fakta sejarahnya? Apakah benar hal tersebut terjadi? Tetap ikuti penelusuran kami secara eksklusif Akan kami sampaikan kepada Anda mengenai Sejarah makam Hang Tua yang ada di Bintan ini Tim Yunus Repertasi memulai langkah penelusuran ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Yang konon katanya terdapat makam Hang Tua yang telah ada sejak 500 tahun yang lalu Ya saudara, sebelum menuju ke lokasi makam yang ada di kaki Gunung Bintan Kita akan menemui terlebih dahulu seorang pegiat budaya Melayu Yaitu Bang Tun Asim Sofyan Tadi kami sudah berupaya menghubunginya Dan beliau bisa ditemui di salah satu SMA di Kabupaten Bintan Yaitu SMA 1 Tembeling Beliau bisa juga nanti akan menemani kita menuju lokasi makam Di sekolah inilah kami menemui Tun Asim Sofyan Yang kabarnya merupakan keturunan atau zuriat ke-11 Hang Tua Dari informasi yang kami terima Asim Sofyan mengetahui pasti lokasi makam yang dipercaya sebagai makam Hang Tua Bahkan diketahui keluarganya telah menjaga makam tersebut secara turun-temurun Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Tun Asim Sofyan Salah seorang pegiat budaya Melayu yang ada di Kabupaten Bintan Dan juga katanya adalah zuriat dari Hang Tua Yang mengetahui lokasi makam dari Hang Tua yang ada di kaki Gunung Bintan Nah ini kita kesana lewat jalur mana nih Bang? Ya, kita macam biasa, kita kembalikan lagi Kita kembali ke lintas barat Kemudian arah ke Gunung Bintan Masuk dalam kuasa air terjun tuh Terus sampai ke satu kawasan yang menamakan Kampung Bintan Nau Kampung Bintan Nau, sekitar-kitar berapa menit Bang dari sini? Dari sini ke 15 menit 15 menit? 15 menit, kemudian kita jalan kaki itu agak-agak 20 menit lah 20 menit? Dari Bintan Nau ke lokasi makam itu agak-agak 20 menit lah Agak 20 menit, bagaimana kalau kita langsung ke sana aja Bang? Boleh ya Oke, kita langsung ke sana aja ya Diliputi rasa penasaran dan dituntun langsung oleh Tun Asim Tim Yunus Reportase menuju lokasi makam Hang Tua Melalui jalan lintas barat ke Bupaten Bintan Kami melewati beberapa desa Yakni desa Tembeling, desa Bintan Buyu, dan desa Bintan Nau Langit yang mendung serta angin yang hembus sesekali Menemani perjalanan kami menuju kaki Gunung Bintan Setelah berkendara sekitar 30 menit Kami pun sampai di desa Bintan Nau Yang lokasinya tidak jauh dari tempat wisata Poyotomo Bintan Buyu Titik inilah yang menjadi pintu masuk menuju makam Hang Tua Oke saudara, saat ini kita sudah berada di pintu masuk Jalan menuju lokasi makam yang konon katanya adalah makam Hang Tua Nah saat ini kita berada di daerah Bintan Nau Bintan Nau bersama langsung dengan Bang Hashim Nah nanti Bintan Nau akan menemani kita ke dalam Ini ke dalam kira-kira berapa meter? Satu kilo Satu kilo Kalau jalan kaki berapa jam? Jalan kaki itu kita mungkin dalam waktu 45 menit Tapi kalau kita dibantu sama motor Kitar 15 menit lah 15 menit kita sampai ke dalam Oke baik Ini nanti masuk ke hutan jalan setapak atau bagaimana? Jalan setapak Tapi dari sini, dari sini kita 500 meter dari sini Itu kita bisa kena di hadap pinblok kita pakai motor Pakai motor Nah kemudian kita melanjutinnya jalan kaki Separuh jalan lagi Separuh jalan lagi jalan setapak Iya jalan setapak Oke baik berusaha Seperti itulah ya Kita akan coba jalan kaki lah Atau mungkin kita naik motor atau bagaimana Nanti kita coba masuk ke dalam Dari pintu masuk ini Hutan rimbun yang masih terjaga menemani penelusuran kami Setelah melewati jalan semen dengan lebar 1,5 meter Yang hanya bisa dilewati satu sepeda motor Kami berjalan kaki di jalan setapak selama 20 menit Medan yang berlumpur sedikit menyulitkan penelusuran kami Kondisi tanah yang basah Membuat kami harus berhati-hati dalam melangkah Ya saudara kita masih jalan menuju lokasi makam yang Kononnya adalah makam Hang Tua Tadi di jalan menuju ke sini Kita cukup melewati trek yang cukup ekstrim ya sebenarnya Bahkan tadi ada air ya Lumpur yang tingginya hampir selutut Dan saya terpaksa membuka sepatu Karena memang jalanan ini tidak bagus Atau tidak bisa dilewati Di bulan Desember dengan kondisi sepatu yang seperti ini Licin, licin sekali Akhirnya kami sampai di titik yang disinyalir sebagai makam Hang Tua Sekilas makam ini tampak seperti makam biasa Namun kedua batu nisannya dibalut dengan kain kuning Yang biasanya dipercaya oleh masyarakat Melayu Sebagai simbol makam sosok yang dihormati Setibanya di lokasi Tun Hasim mengajak kami berdoa untuk leluhurnya Terlebih tanah di tempat kami berdiri ini Merupakan tanah ulayan Milik keluarga Hasim yang diwariskan Ini bicara tentang makam Hang Tua ya Iya Ini bagaimana sejarahnya Sampai dinyatakan bahwasannya ini adalah makam Hang Tua Bagaimana sejarahnya Oke, Hang Tua ini kita berani mengklaim bahwa ini makam Hang Tua Karena kita mendapat dua sumber Pertama sumber secara lisan yang kami diwarisi secara turun-temurun Karena saya sendiri merupakan dari jaris keturunan Hang Tua yang ke-11 Izin untuk saya menyebuti sisilah saya Saya Tun Hasim, Ibni Tun Ahmad, Ibni Tun Rahmat Ibni Tun Haji Latif, Ibni Tun Haji Abdul Muttalib Ibni Tun Muhammad Amin, Ibni Tun Putih Aminin, Ibni Tun Sulung Tun Sulung menikah dan Tun Khatijah Ibni Tun Biajid atau Laksamana Jangka Ibni Laksamana Hang Tua Ibni Hang Mahmud Jadi memang kalau banyak juga yang bertanya Kapan ditemukan makam Tua ini? Dia tidak ditemukan Memang kami dari keturunan kami sudah diwarisi Oh sudah diwarisi Sudah diwarisi cerita Cuma memang bintan ini kami lebih menyebutnya kepada makam Tok Nam Nam Di samping makam juga tampak sebuah pohon yang disebut dengan pohon Nam Nam Konon kisahnya Pohon ini juga menjadi tanda makam Hang Tua Dan tertulis dalam kitab Sulalatus Salatin Pria yang juga sejatinya bergelar Datuk ini menuturkan Keberadaan pohon Nam Nam itu bukan hanya kisah belaka Bahkan keluarganya pun kerap menyebut makam tersebut sebagai makam Datuk Nam Nam Hang Tua itu memang dari kecilnya sudah dibintan Dan inilah kampungnya Kampung Sungai Doyung Jadi inilah memang dia dibesarkan di sini Kemudian setelah dewasa Karena bintan ini kerajaannya sudah pindah ke Melaka Maka dia merantau ke Melaka Kemudian dalam suatu perjalanan itu Dia bertemu dengan Datuk Bangendahara Melaka Kemudian dijadikan anak angkat dalam cerita kan Dijadikan anak angkat Maka kemudian singkat cerita Dia dilantik menjadi hulu balang Melaka Singkat ceritanya lagi Kemudian maka satu tragedi fitnah Hang Tua ini dipitnah oleh Patih Karma Wijaya Maka Hang Tua itu disuruh bunuh oleh Sultan Melaka Kemudian tidak jadi dibunuh oleh Sultan Bendahara Dismunyikan hang Tua ini Oke disemunyikan Dismunyikan ini Kami meyakini dari cerita terun-temurun Dia disemunyikan di bintan Oke disemunyikan di bintan Kemudian oleh karena hang Tua ini Besar jasanya kepada Sultan Melaka Tapi tidak dipandang oleh Sultan Melaka Maka hang Jebat selaku saudara sepupu Dia ingin menuntut bela atas kematian Hang Tua Hang Tua Kemudian setelah hang Tua Hang Jebat ini mengamuk Maka hang Tua ternyata masih hidup kan Masih hidup Masih hidup Kemudian Sultan Melaka Melepas cakap Sekiranya hang Tua masih hidup Mungkin hang Jebat tak mungkin menerhaka Jadi kata Datuk Bendahara Sebenarnya hang Tua masih hidup Cuma disemunyikan Kalau demikian Kata Mamat Bendahara Panggil hang Tua Maka setelah dipanggil Hang Tua pun menghadap Sultan Melaka Terjadilah tragedi Hang Jebat Dan hang Tua Pertarungan Pertarungan antara kedua satria Melayu Kedua sahabat juga Sepupu mereka Mereka sepupu Selama tujuh hari tujuh malam Dan kemudian dimenangkan oleh Tidak disebut dimenangkan Tapi dengan wapatnya hang Jebat Dan dari tragedi itulah Hang Tua kembali Dia mengatakan Dia tidak mau lagi mengabdi Kepada Kesultanan Melaka Maka dia kembali ke Bintan Dia kembali ke Bintan Sampai akhir Hayatnya di Bintan Dan dia dinyatakan wapat Dalam usia yang tua Sekitar umur 84 tahun Hasim bercerita Semenjak keluarganya Memperkenalkan Keberadaan makam hang Tua Ke dunia luar Banyak orang dari berbagai daerah Baik dari dalam Maupun luar negeri Berziarah ke makam tersebut Terutama di bulan Rajab Dan Muharam Ada pula yang bahkan Bermalam di sana Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bintan pun Pernah berjanji Akan memperbaiki jalan Menuju makam Hang Tua ini Sebenarnya dia bukan milik kami Sebagai hanya Zuriat saja Dia memang Sebagai pahlawan Melayu Pahlawan bangsa Melayu Jadi dia ini besar Jadi siapapun yang mengklaim Hang Tua ini Berasa dari sana sini Kita tidak bisa juga membantah Tapi ingat Memang Dulunya tidak ada Mengatakan hang Tua itu Dari Bugis Dari Cina Dan sebagainya Orang mengenal hang Tua itu Dari Bintan Dari Bintan Oke Karena Lagu saja Sampai syarat ini Lagu itu tidak akan berubah Dari Bintan Kepulauan Riau Tidak ada mengatakan Lagu itu dari Bugis Kepulauan Riau Ataupun dari Cina Kepulauan Riau Untuk makamnya sendiri Kepulauan versi Kepulauan makamnya Kalau makam ini Ya kami sebagai Zuriat keturunan Memang Kita mempertahankan yang ini Oke Karena kita sudah pergi Kita sudah pergi ke Melaka Bahkan kita sudah pergi ke Yang mengklaim di Palembang Di Palembang Palembang itu jelas Dia ditulis sebagai Makam Tua Makam Tua Kemudian Entah bagaimana Jadi Hah Ada Tuanya ditambah Makam Tua Ya Itu kabar yang Ya Tapi kalau makam hang Tua Yang disini Memang ini kampungnya Bernama Kampung Sungai Doyong Ini sebagai salah satu Buktinya juga Pohon 66 Ya Dan Secara apalah Secara gaib Secara akriologi DNA kita berani 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 Tapi kalau secara Alur sejarah Tadi sudah diceritakan Upaya kalau DNA Yang seperti di Malaysia Itu bagaimana Kita siap Siap juga Siap Oke baik Selain itu Hasim juga mengajak Tim Yunus Repertase Berziarah ke makam Yang lokasinya Tidak jauh dari Makam Hang Tua Makam tersebut Diperkirakan adalah Makam anak perempuan Hang Tua Uniknya Batu nisan dari makam ini Terlihat lebih berbeda Yakni Terdapat ukiran tulisan Beraksara Arab Ada catatan Melaka Yang mengatakan bahwa Hang Tua itu Dia punya Anak perempuan Yang tua Jadi setelah dia Menjadi laksmana Setelah dia tidak Menjadi laksmana Maka Mak mulia Mak mulia Ini Sebagai Laksmana pertama Di dalam Melayu Jadi Kami Dari dulu Kami menyebut ini Memang makam mak mulia Mak mulia Apakah ini Mak mulia Anak Hang Tua Atau Mak mulia Ada versi lain Mengatakan Bahwa dia adalah Istrinya Syah Biramsah Raja Raja Bintan Tua Oke Ini tulisan ini Bisa dibaca Belum ada yang menafsirkan Belum ada yang menafsirkan Tapi Dari batu nisan ini Kita sudah mengetahui Ini memang batu nisan Di abad ke 15-16 Ini warnanya sedikit hijau Kalau di kamera Saya tidak Seperti apa Tapi ini hijau Lumut ya Lumut Sudah saking Yang tuanya Tapi dengan kondisi Yang sepertinya Masih bagus Ukirannya Masih bisa terlihat Masih bisa terlihat Saudara Dan unik lagi Saudara Disini ada Gucci Sepertinya Gucci ini Sama Di zaman yang sama Kalau dari penyampaian Datuk tadi Ini di zaman yang sama Ya terlihat Ini Gucci nya Sepertinya Gucci yang Sangat tua sekali Dengan kondisi Yang sudah berlumut Dan di dalamnya Kosong Saudara Lantas Benarkah makam yang kami kunjungi itu Adalah makam hang tua Kami lalu menemui Profesor Abdul Malik Seorang sejarawan Sekaligus guru besar Bidang ilmu bahasa Dan sastra Indonesia Dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Untuk mengkonfirmasi Kebenaran ini Abdul Malik menuturkan Hang tua adalah sosok yang nyata Menurut catatan Sulalatus Salatin Hikayat hang tua Dan Tufat Anafis Ia lahir di desa Sungai Duyung Pada tahun 1431 Namun Terdapat kontroversi Karena ada tiga tempat Di semenanjung Melaka Yang memiliki nama tersebut Yakni Sungai Duyung Di desa tinjul Singkep Barat Kepulauan Riau Sungai Duyung Di kaki Gunung Bintan Dan Sungai Duyung Di Melaka Malaysia Akan tetapi Ditinjau dari catatan Sejarah Melayu Hang tua Diperkirakan lahir Di desa tinjul Singkep Barat Kepulauan Riau Lalu Pada tahun 1438 Atau 1439 Ia bersama orang tuanya Hang Mahmud Dandang Berduwati Pindah ke Pulau Bintan Dan dibesarkan Di sana Sebetulnya Kalau makam juga Sampai hari ini Kan masih terjadi Perdebatan Karena apa Di dalam Iwayat Hang tua itu Nah Karena kecewanya Beliau Setelah Beliau Mengabdi terakhir Di Melaka itu Beliau kan Menghilangkan diri Masuk ke hutan Bersama Para pengikutnya Itu setelah Bertarung dengan Terakhir ya Pertarungan terakhir itu Dia sangat kecewa Dia harus Bertarung dengan Sahabatnya sendiri Hang Jebat yang membela dia Nah Kemudian Tapi karena dia Sangat mengabdi Kepada Sultan Dan Untuk menjaga Kestabilan Negeri Melaka juga Maka tugas itu kan Tetap Dilaksanakannya Sudah Tetapi Dia kecewa Ini Karena rajanya Tal Talim Itu yang dia Mengundurkan diri Yang kemudian kan Digantikan oleh Kemenantunya Atau Anak Hang Jebat Dia itu Hang Nadim Hang Nadim Oke Rajanya Di zaman itu siapa Ketika Sultan Mansursah Sultan Mansursah Mansursah Oke Silahkan Jadi Karena kecewa itu Hang Tua Menghilangkan diri Dia dengan Apa namanya Para pengikut setianya Dan itu Kejadian itu Terjadi di Sekarang di Malaysia itu Masuk kawasan Kerajaan Perak Itu Oke Nah Iya Kerajaan Perak Jadi Tidak jauh dari Kuala Lumpur itu Berbatasan dengan Langor itu Nanti ada Kerajaan Perak Nah itu yang ada Nah tapi memang Belum meninggal Nah lalu muncullah Kemudian Ada pengakuan-pengakuan Seperti itu Bahwa kemudian Setelah Sultan Mahmud Atau sebelum Sultan Mahmud Apa Mahmud Islah Melaka itu Datang ke Bintan Nah Hang Tua datang Lebih dahulu Atau ada yang mengatakan Hang Tua datang Kemudian Oke Itu tidak ada Tertera di dalam Buku sejarah Manapun Kalau dalam versi Cerita Rakyat Nah itu kan susah Kita mau membuktikannya Nah ini dia Nah kemudian Ada juga versi lagi Sekarang Sudah diteliti Oleh Para sejarawan Yang berkhidmat Di universitas Di Singapura Ya Yaitu Bahwa Hang Tua Pada Masa-masa akhirnya Itu Terlihat Di Singapura Singapura Ya di Singapura Dengan karakternya Demikian rupa Orang yakin Bahwa Dia adalah Hang Tua Dan Meninggal di Singapura Singapura Nah jadi memang Hal ini memang Sulit Dibuktikan Oke Jika memang Hal ini Sulit Untuk dibuktikan Dan keberadaan Makamnya itu Banyak klaim Yang di Selatan Di Melaka Di Sungai Duyung Itu Yang memang Sudah dibangun Kalau makam Di Melaka Juga Tidak Tidak Karena Hang Tua Sudah Sudah Mengabdi Tadi Di Melaka Itu Karena kekecewannya Dia meninggalkan Melaka Dia tidak lagi Berada di Melaka Jadi Apa sumber-sumber Primer Yang bisa kita gunakan Untuk menelusuri Keberadaan makam ini Sejauh ini Kalau itu Memang Mau tak mau Kita harus Pertama rujukannya Harus Sulat Sulatin Dan Hikayat Hang Tua sendiri Kalau mau Dibuat Persilisan Semua orang Bisa mengatakan Macam-macam Malah maaf ya Bukan hanya Orang Melayu Yang mengklaim Bahwa Hang Tua itu Siapa Tapi ada orang lain Artinya Dari Sisi suku Atau daerah Di Indonesia Dia mengklaim Hang Tua Dari tempat mereka Datang ke tempat kita Nah itu kan versi lain lagi Nah karena apa Karena dia terkenal Ya kan terkenal Tetapi Termasuk di mana-mana Nah termasuk di mana-mana Dan syukurlah Bahwa Terutama kita Indonesia Ya kan Mengangkat Hang Tua itu Memang Luar biasa lah Ya kan ada Kalau di Surabaya Ada universitas Hang Tua Tak ada pula Di Kepulauan Riau Kan Nah dulu Kepulauan Riau ada Tapi tiba-tiba Universitasnya Apa Terhenti Kita ada Setikas Hang Tua Di Tanjungan Setikas Hang Tua Ada nama Hang Tua juga Setikas Hang Tua Oh alhamdulillah Kalau itu Nah kemudian Ada kapal perang Hang Tua Dan lain Berarti Indonesia Menganggap Hang Tua Memerupakan Tokoh legendaris Yang memang Sangat dihormati Termasuklah negara serumpun Seperti Malaysia Dan itu pun Tak boleh dinafikan Karena apa Karena Hang Tua Berkhidmat Lama Di Kerajaan Melaka Karena waktu itu Pusat pemerintahan Melayu Itu di Melaka Oke Sejauh ini Klaim mana Yang paling kuat Yang bisa kita Yang bisa dikuatkan Oleh sejarah Bahwasannya Makamnya itu Di sini Ada gak Yang sejarah Yang Yang Bisa menguatkan Salah satu tempat Kalau Dilihat Faktanya Yang lebih Memungkinkan Tapi bukan Tempatnya pun juga Tak bisa Kita katakan Pasti Pasti Di Semenanjung Malaysia Pasti Di Semenanjung Malaysia Ada gak bukti Arkeologis Yang bisa Mendukung itu Tidak Dalam Dalam Riwayat Hang Tua itu Dalam Sejarah Hang Tua itu Beliau kan Setelah Tadi Mengunurkan diri Kata saya tadi Dia kan Pergi ke Wilayah hutan Nah Dengan Para pengikut Setianya tadi Nah Wilayah hutan itu Sekarang Masuk ke wilayah Kerajaan Perak tadi Nah Di situ yang Lebih memungkinkan Dibandingkan dengan Melaka sendiri Karena kan Dia akan meninggalkan Melaka Tapi dia tidak berlayar Maka Klaim Singapura pun Saya ragukan itu Apalagi Klaim Bintang Karena ya Setelah Melaka Dijajah Oleh Portugis Kalah Melaka Tahun 1511 itu Tak ada Riwayat yang mengatakan Bahwa Hang Tua ikut ke Bintang Yang ada adalah Sultan Mahmud Iya benar Ini menjadi menarik Ini menjadi sesuatu yang menarik Jadi Bagaimana masyarakat bisa Meyakini Sebuah lokasi Seperti di bawah Kaki Gunung Bintang Itu adalah Makam seorang tokoh Seperti Makam dari Hang Tua Bagaimana itu bisa terbentuk Karena kan mereka tahu ceritanya Dan ini kan Kecintaan Dan segala macam Tadi itu Itu kan Apa namanya Membuat kita Merasa Demikian Selama juga Dengan Laksmana Bintang Atau Megak Sri Rama Iya kan Teman-teman di Bintang Mengatakan Megak Sri Rama Makamnya di Bintang Dari mana datangnya Kalau itu kan Makam Megak Sri Ramanya jelas Di Sungai Johor Iya Di sekitar kota tinggi Karena dia meninggal Di Sungai Johor Waktu peristiwa Kutan Mahmud Mangkat di Julang Itu Kapan pula Katanya ada pula Yang membawa itu Kan ceritanya Ditambah-tambah Sepertinya Tak perlu gitu Artinya Orangnya memang Orang Bintang Iya kan Soal dia dimakamkan Di London Tidak ada persoalan Tidak ada persoalan Dia tadi Bahwa dia dilahirkan Di Singgit Barat Kata saya tadi Sungai Duyong Tidak Barat Tetapi dia besarnya Hebatnya Memang di Bintang Nah mengapa Hang Mahmud Dan Dang Merduwati Membawa anaknya Ke Bintang Karena mereka tahu Bahwa kecemerlangan Anaknya ini Akan terjadi Di Tanah Bintang Bukan di Tanah Lingga Oh begitu Iya Oke Prof Menurut Prof Klien-klien seperti ini Kita tidak hanya Bicara Bintang Mungkin ada juga Di Palembang Di Palembang Di Singapura tadi Ini perlu diluruskan Tidak Prof Ya mestilah Memang-mangu Mesti Diluruskan Sedapat-dapatnya Tetapi kita Tak bisa Hanya mengandalkan Cita rakyat Terutama tadi Ya Bagi kita Yang berpikiran Secara akademik Ya Yang Tak jelas Tempat tadi Meninggalnya Hang Tua Itu memang Tak dapat kita Klaim bahwa Ini Dimana Dan sebagainya Itu Kalau kita mau Buat versi Ada yang bertahan Seperti itu Versi Cerita dari Mulut ke mulut Itu kan bisa Raja Ya Namanya cerita Mulut ke mulut Yang jelas adalah Malaka pun Tak bisa Klaim Bahwa Hang Tua Meninggal di Melaka Karena Sudah jelas sekali Bahwa Dia Setelah Setelah Tidak lagi Apa Berkirma itu Artinya mengundurkan diri Belum memang Merasa Tidak nyaman lagi Di Melaka Dalam keadaan Pemerintahan yang Tidak baik Seperti itu Oke Saudara Keberadaan Hang Tua Masih menjadi Kontroversi Di kalangan peneliti Budayawan Dan juga Sejarawan Sebagian Mengakui Keberadaannya Dan sebagian Lagi Meragukan Eksistensinya Yang menganggapnya Sebagai Salah satu Bagian dari Mitologi Budaya Melayu Lalu bagaimana Kontroversi Bergulir Saat ini Saya sedang Berada Di salah satu Rumah peneliti Dari Badan Riset Inovasi Nasional Rumah Bapak Deddy Arman Kita akan Coba Tanyakan Bagaimana Pandangan Beliau Selaku Peneliti Terhadap Fenomena Hang Tua Peneliti Dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional Deddy Arman Tidak menafikan Terdapat Kontroversi Mengenai Eksistensi Hang Tua Hal ini Dikarenakan Catatan Sejarahnya Bercampur Dengan Karya Sastra Dan Legenda Cerita Rakyat Menurutnya Harus Ada Pembuktian Yang Lebih Jauh Di Bintan Bahkan Sejarah Hang Tua Ini Sampai Ke Ranah Keberadaan Makam Nah Di Bintan Ada Sebuah Makam Yang Diklaim Ada Sebuah Makam Yang Diklaim Sebagai Makam Hang Tua Dan Juga Di Palembang Ada Di Tumasi Singapura Juga Ada Di Informasi Terakhir Di Malaka Masih Ada Di Sungai Duyong Ini Bagaimana Klaim Ini Terlumah Di Bintan Bagaimana Menurut Kalau Saya Lihat Dari Aspek Perusata Bagus Aspek Perusata Jadi Orang Sekarang Mungkin Sebuah Objek Itu Perlu Dinarasikan Perlu Deskripsi Jadi Jadi Orang Tertarik Berkunjung Situ Karena Ada Narasi Akademis Aspek Ilmiahnya Kan perlu Dikaji Ulang Lagi Dikaji Apa Betul Dari Mana Desa Tadi Apakah Cuma Dari Cerita Rakyat Atau Cerita Dari Masker Sekitar Situ Yang Perlu Juga Misalnya Yang Menarik Di Sungai Doyung Itu Namanya Desa Tinjul Campetan Singkeparat Itu Ada Pergi Yang Tua Lalu Konon Katanya Yang Tua Pernah Ke Situ Inilah Perginya Dan Ada Mitosnya Kalau Anak Kecil Mandiri Situ Bisa Sembuh Sembuh Kemudian Biar Wajahnya Mudah Terus Oke Jalan ke lokasi Dibaguskan Orang Jadi Ada Objek wisata Dari Situ Untuk Pecepatan Ekonomi Kan Bagus Tapi Mungkin Perlu Aspek Sejarah Lain Kadang Mungkin Dalam Kondisi Zaman Sekarang Kan Cenderung Misalnya Seti Nurbaya Yang Semutera Barat Itu Seti Nurbaya Di Gunung Padang Seti Nurbaya Sebuah Roman Marah Rusli Tapi Orang Masyarakat Mempercayanya Sebuah Kisah Yang Nyata Dan Dikemas Ada Nanya Itu Ada Dato Maringgi Ada Perusata Tapi Mungkin Untuk Aspek Sejarahan Perlu Kita Perdebatan Juga Tapi Itu Sejarah Sejarah Terus Dibuk Fakta Baru Untuk Menurutkan Apa Sudah Berarti Bisa Dikatakan Bahasanya Yang Di Gunung Bintan Ini Hanya Untuk Kenting Perwisata Itu Bagaimana Kalau Kalau Saya Dibetan Enggak Itu Sebuah Usaha Menggali Sejarah Itu Kan Selesai Ya Mungkin Kalau Setakat Ini Menunjukkan Bahwa Itu Sumbernya Dari Masyarakat Sekitar Dari Informasi Lisan Itu Selesai Ya Lebih Datanya Lebih Sahih Lagi Kan Lebih Kalau Belum Mungkin Di Sejumlah Daerah Ada Penggalian Yang Sama Tentang Kisah Ini Tentang Seorang Bisa Bapak Simpulkan Sedikit Untuk Akhir Wancara Kita Mengenai Hantu Ini Bagaimana Jadi Akhirnya Dia Sebuah Mitologi Atau Sebuah Kenyataan Atau Bagaimana Kalau Maksud saya Perluan Perlu Sampai Ini Saya Belum Menemukan Bahwa Fakta Sejarah Yang Keras Yang Menunjukkan Bahwa Tokoh Ini Tokoh Besar Lahir Zaman Kerja Malaka Saya Belum Menemukan Fakta Sejarah Jadi Lebih Saya Menurutkan Ini Sebuah Karya Sasra Sebuah Hikayat Jadi Menurut saya Sampai Adini Saya Belum Menemukan Fakta Yang Keras Tentang Kesejarahan Tentang Tokoh Ini Dan Masih Butuh Penelitian Lebih Lanjut Dan Betul Penelitian Lebih Lanjut Perlu Seminar 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 Kesejarahan Yang menarik Nanti Kalau ada Seminarnya Kita undang Seminar Sejarah Hang Tua Tapi Tokoh Yang Potro Kontra Dihadirkan Sama-sama Kalau ada Seminar Yang dihadirkan Tokoh Yang satu Aliran Saja Jadi Nanti Pasti Simpulan Akhirnya Sama Karena Sejarah Itu Menurut saya Tidak Bisa Dibuat Buat Sejarah Itu Ada Sesuai Fakta Kalau Kita Campur Dengan Unsur-unsur Mitologinya Yang kuat Nanti Kita Kan Enggak Sahih Data-datanya Nanti Kita Memberikan Bisa Menyesatkan Nanti Pada Genersi Muda Kita Nanti Dia Simpulannya Berbeda Wawancara Tim Yunus Repertase Bersama Profesor Abdul Malik Dan Deddy Arman Masih Mengugah Rasa Penasaran Kami Untuk Menelusuri Lebih Lanjut Fakta Sejarah Hang Tua Kami Menemui Rida Kaliamsi Seorang Budayawan Melayu Di Kota Tanjung Pinang Dan Juga Penulis Buku Hang Tua Dan Jejak Sejarah Berdasarkan Pemaparannya Ia Menyampaikan Hal Yang Sama Dengan Profesor Abdul Malik Walaupun Terdapat Sedikit Perbedaan Menurutnya Bisa Saja Hang Tua Dimakamkan Di Kaki Gunung Bintan Dikarenakan Ia Dibesarkan Di Pulau Tersebut Pak Rida Kaliamsi Seorang Budayawan Melayu Bagaimana Memangkan Ada Support Client Di Kaki Gunung Bintan Dibesarkan Ada Makam Kau 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 Bagi Sebagian Sejarah Orang Di Kupen Riau Di Riau Seperti Kau 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 Jasa Taman Kau 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 Ampuan ini sebuah fakta sejarah, tinggal menemukan menemukan sejarahan, apa-apa betul makamnya dibintang, apa betul makamnya dimakan, nah itu saja yang perlu ditemukan, karena itu tidak dulu seperti ini sekarang karena dengan TSDNA , kan itu bisa jatuhkan, atau pun TSDNA, waktunya tidak maksudnya, nah begitu begitu, tapi dia pasti bapak-apak sejarah karena saya catat-catatannya ke-akhir, teman-teman di Malaysia itu, angkuas itu bukanlah sebual seperti barang. satu buku ya ini putra ini yang ceritakan oleh sebenarnya ini judulnya pengtua dan sejarahnya sebuah rekonfungsi sejarah yang dituduh oleh Bapak Bidaya Pak Bidaya kalian si dan kawan-kawan yang dekat kawan-kawan juga dari sejarah dan juga peniliannya di dalam sebuah ada di dalam beberapa sumber yang ada di dalam buku ini dari mana sejarah semua sejarah semua setelah kita kita keluar dan mulai sejarah berarti ini adalah gabungan dari berbagai catatan yang ada ya ini hasil semindar yang kami tulis hasil semindarnya permajakannya semuanya catatan makalah-makalah para pembintaran kita oke oke ini bisa lagi dijadikan sebuah tujukan mungkin untuk kita yang menjadi perbanyanya sekarang adalah bagaimana kita mengonfirmasi bahwasannya makam yang ada di sana itu benar makam yang tua secara historis secara sejarah ya itu ya yang menjadi perdebatan tapi kan dalam masalah sejarah ini kita harus lihat loh kenapa kenapa apa sebabnya orang bertolak kita kita ditolak ratikan ryn bahwa tahun tahun tapi di Singapura dia berlain lalu di Wintang lalu di Wintang lalu di Wintang kenapa dia bisa ke Wintang karena secara istri pasang mudanya di Wintang anaknya makan Wintang anaknya makan Wintang karena itu dia kembali ke Wintang itu berdasarkan jatatan dari Okinawa tentang keberadaan dari keberadaan dari keberadaan di Wintang kenapa ya ketatauan berawak itu ketatauan berawak itu ketatauan berawak itu ketatauan berawak itu sudah surat-surat yang menunjukkan bahwa angkuah di depan kalau di dalam waktu itu buku aduh apa ini al-abertwi al-abertwi nah dia menunjukkan pencatatan menunjukkan bahwa setelah keberadaan tahun 1911 dan keberadaan sebuah 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 yang tidak disebut yang luas secara istri tapi itu al-abertwi 80 tahun pada waktu itu tidak ada sebuah al-abertwi itulah dia itu yang mengatakan bahwa sebuah 1880 tahun sebuah 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 Nah, kemudian dengan kursi serai-selai, dia berlayar ke bintang. Bapak dia di bintang adalah alasannya, karena dia itu tanah-tanah, tanah-tanah. Jadi kalau dia mau melihat bapaknya di bintang, dia itu ada alasan, ada alasan itu seperti itu. Karena masa mudanya di bintang, dia banyak silat, ya, apa-apa itu di bintang. Masih banyak kontroversi di sana-sini mengenai keberadaan makam tersebut. Beberapa daerah mengklaim bahwasannya di sana juga dimakamkan Hang Tuah. Dan juga di sini, berdasarkan cerita dan juga penyampaian dari Zuliat Hang Tuah yang ada di Kabupaten Bintang, juga menyampaikan bahwasannya benar makamnya adalah di sini. Dibuktikan dengan adanya pohon nam-nam yang ada di samping makam, sesuai dengan cerita yang diturunkan secara turun-temurun. Tetap saksikan Yunus Reportasi bersama saya, Randi Rizky Kurniawan, di penelusuran selanjutnya. Terima kasih telah menonton!